Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk memberantas praktik pungutan liar dalam setiap layanan administrasi kependudukan. Kepala Distuk Capil Kabupaten Cirebon, Iman Supriyadi, menegaskan oknum-oknum petugas yang memanfaatkan layanan untuk keuntungan pribadi akan dikenai sanksi tegas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon juga terus melakukan pembinaan kepada petugas untuk mengikis stigma-stigma terdahulu terkait layanan administrasi kependudukan. Kepala Distuk Capil menegaskan seluruh layanan admin duk gratis dan tidak berbiaya karena merupakan layanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurut Iman Supriyadi, Kepala Distuk Capil Kabupaten Cirebon, kewilayahan menjadi salah satu sektor yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat karena masih ada oknum yang memanfaatkan layanan admin duk untuk keuntungan pribadi. Namun saat ini seluruh praktik curang terus diberantas oleh Distuk Capil demi menghadirkan layanan senyum peduli semua untuk masyarakat penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Untuk tugas memanfaatkan kita pasti ada sanksinya. Seperti kita juga sudah kita lakukan, masih kita dalam proses pembinaan dan Alhamdulillah selama ini kita sudah lakukan pembinaan dan sedikit demi sedikit juga kita terkurangi. Karena sesuai dengan keinginan kita yaitu senyum peduli semuanya untuk masyarakat penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Nah masih ada ya paling hanya beberapa orang yang kita tetap bina, kita juga dampingi karena mungkin ketidaktahuan atau menset masih seperti yang dulu. Nah ini kita akan kikis sedikit-sedikit. Sementara kendati disebut masih ada oknum yang curang. Kepala Distuk Capil Kabupaten Cirebon memastikan terus melakukan upaya pembinaan kepada para petugas guna menghadirkan layanan yang baik dan bersih bagi masyarakat. Para oknum juga diingatkan terkait dengan sanksi tegas yang akan diterima jika tetap melakukan praktik-praktik curang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.